3, 2, 1, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman, semua, dimanapun berada. Kembali di channel Privilezer, dengan kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tiga orang tamu. Ada yang hampir kelar PhD, ada yang sedang menjalankan PhD, ada yang akan berangkat PhD, atau studi S3, doktoral. Kesempatan kali ini kita akan membahas atau berbagi cerita tentang suatu yang mungkin jarang dibicarakan, dibahas dalam proses seseorang mendapatkan beasiswa S3-nya, yaitu tentang merespon kegagalan. Oke, di kesempatan kali ini kita kedatangan Mas Idam yang ada di Lyon, Mbak Grace, Mbak Gracia, yang studi di UK, di York. Lalu ada Mbak Anieska Sarah, Mbak Sarah, yang akan berangkat studi di Stavanger, Norwegia. Dalam kesempatan kali ini saya akan, mungkin kenalan dulu ya, kenalan singkat tentang kegagalan yang dihadapi saat proses mendaftar S3. Nah, mungkin kita mulai dari, apa ya, mungkin dalam rangkuman lah, dalam angka-angka, daftar berapa, berapa yang lanjut ke tahap interview, berapa yang lolos, dan mungkin apa ya, gambaran time span. Berapa lama sih proses sampai akhirnya, Mbak atau Mas sudah memilih satu tawaran beasiswa S3. Kita mulai dari Mbak Grace. Oke, hai Bening, halo teman-teman semua. Halo. Boga sehat-sehat selalu. Kalau, oh perkenalan dulu ya, nama aku Gracia Pramita, biasa dipanggil Grace. Dan saat ini hampir menyelesaikan PhD bidang environmental politics di University of York, United Kingdom, atau Inggris. Kalau ditanya kegagalan, terutama waktu persiapan PhD, ada sekitar 35 email yang aku urus, jadi proposal riset sekitar 3 sampai 4 halaman. Aku kirim ke 35 email, dan dapat list profesor atau supervisernya itu dari tiga sumber. Satu dari akademia.edu, itu platform yang cukup terkenal kalau kita mau cari orang-orang yang lihai atau ahli di riset. Yang kedua dari website kampus, jadi biasanya ada sih di website kampus kita bisa cari nama-nama profesor yang sesuai dengan bidang riset kita. Yang ketiga dari medsos, terutama dari Twitter. Menurut aku, Twitter itu cukup membantu, karena ada beberapa akademisi yang cukup gaul, suka cool tweet atau sharing-sharing tentang ilmunya di medsos. Terus, dari 35 itu, selama 9 bulan aku persiapan. Jadi, dari bulan Oktober 2016 sampai bulan Oktober 2015 sampai Mei atau Juni 2016. Karena aku mulai PhD-nya per September 2016. Dari 35 yang respon, itu beda-beda ya. Ada yang sebulan kemudian respon, ada yang tiga bulan, ada yang bahkan ga ngerespon sama sekali. Dari 35 itu cuman kayaknya 10, dan itu pun 10 kampus, ada 8 dari Inggris. Satu dari Trinity College Dublin, Irlandia. Dua, satu dari ONU, sama satu lagi itu dari Belanda. Karena backgroundku HI, jadi aku rata-rata ngambil PhD-nya tuh kalau ga bidang politics, environmental politics, atau international development. Nah, dari 10 akhirnya yang ngasih offer, 3. Tiga itu dua, dua conditional, satu unconditional. Tiga-tiganya dari UK, tapi yang paling cepat York. Jadi, waktu, aku ingat banget bulan April, itu aku udah yang nangis berkali-kali setelah hampir hopeless. Akhirnya bulan April dapet email dari York, mengasih jadwalnya gitu, kalau ga salah awal Mei, mereka minta aku Skype interview. Dan saat itu juga, pada saat jadwal interview-nya, mereka langsung decide. Jadi, aku langsung dapet ucapan selamat, itulah istilahnya bahwa aku keterima. Dan dua hari berikutnya, langsung dapet unconditional offer LOA. Jadi, mungkin itu cerita singkat perjalanan lika-liku persiapan PhD aku. Oke, sembilan bulan, 35 aplikasi. Ini dari Mas Idam. Halo semua. Saya, terutama, saya sudah apply, waktu itu saya finish master degree tahun 2017. Itu di bulan September 2017, betul. Pertama kali, saya apply cukup banyak ya, jadi dari tahun 2017 sampai tahun 2020, rangenya. Saya ga tau pastinya jumlahnya itu berapa, tapi saya waktu itu punya ikhtikat gitu ya, jadi setiap minggu itu satu kali lah saya apply gitu ke dalam salah satu aplikasi. Dan itu saya rutinkan sampai selama tiga tahunan gitu. Jadi, apa namanya, ada masa-masa saya vakum, jadi ada masa-masa saya vakum, ada masa-masanya saya udah kerja, udah dapat job juga. Tapi, ya ada masa-masanya juga saya hunting banget, jadi ada satu hari mungkin saya apply lebih dari lima kali gitu. Dan itu, ya kalau saya estimasi mungkin sekitar ya seratusan atau mungkin dua ratusan seperti itu ya. Jadi, ya bayangkan tiga tahun gitu. Nah, di antara berbagai aplikasi tersebut, ada 10, 11 sekarang, scavenger salah satunya, Mbak Zara. Itu dipanggil interview, 10 itu saya mulai dari yang paling pertama, yang paling saya ingat, itu adalah di Belanda, karena waktu itu istri saya masih di Belanda. Pertama kali yang memanggil interview saya adalah Theodelf. Theodelf, itu cukup meyakinkan buat saya waktu itu, karena saya termasuk lima besar di antara 100 aplikasi, dan pada saat interview saya fail. Yang kedua, University of Twente, ketiga ada Luxembourg, ada Nokia Bell Labs, itu dua kali saya interview di sana. University of York, University of Darmstadt, Politechno Milano di Itali, NTNU sekali, terus satu kali lagi di mana ya? Ya, di Brussel, satu lagi di Belgium. Saya masih ingat, jadi 10, ya kurang lebih sekitar segitu, jadi ya itu adalah yang keterima satu di Paris, alhamdulillah di Lyon, itu fundingnya dari, tapi sebetulnya di Lyon ini saya juga ditolak dulu sih, jadi ada beberapa, jadi ada, saya apply ke salah satu research funding namanya INRIA. INRIA itu menolak saya kedua kalinya, dan yang ketiga kalinya, alhamdulillah saya keterima. Dan dua kalinya itu, kalau nggak salah saya apply-nya di tahun lalu, 2019 atau 2020, saya lupa. Ya, seperti itu, jadi, ya perjalanan ini cukup panjang, dan alhamdulillah, momen pada saat saya keterima adalah momen pada saat bahagia, karena di saat itu, momen tersebut adalah momen di mana saya baru memiliki seorang anak yang saya tunggu. dan kedua, saya just quit my job at that time as well, and the third one, I got my final PhD actually in the final, yeah, in the final decisions. So, basically, this is really a great journey for me to pursue my PhD, so, yeah. Itu tiga kali di tempat saat sekarang ini, ya, tiga kali itu, untuk proyek yang berbeda, jadi apply tiga kali. Proyek yang berbeda, momen, ya, proyek yang berbeda. Di waktu yang berbeda, ya, saya lupa sebetulnya waktunya, mungkin saya nge-klik sekali langsung, ya mungkin berapa kali, tapi mungkin berbeda waktunya sih, jadi ya. Luar biasa. Ya, dari... Good news. Perfect time, oke. Oke, kemudian Mbak Sarah. Ya, halo, saya Sarah. Saat ini masih menjabat jadi dosen di Universitas di Jakarta. Bakal berangkat ke Norway, ke University of Stavanger di, insya Allah, April atau Maret 2021. Untuk menanti proses imigrasi. Sebenarnya kalau soal banyak application, mungkin nggak terlalu banyak ya, Mbak. Sebanyak teman-teman di sini. Tapi, saya daftar itu udah sekitar dari awal 2018, dari pertama ngedosen, Mauda rencana MLS 3, dan cukup targeted gitu. Saya nggak mau ke negara-negara yang lain, saya cuma pengen Skandinavia. Jadi, total application-nya itu ada sebelasan yang terdokumentasi. Mungkin ada yang nggak terdokumentasi ya, saya lupa juga ada yang submit-tubmit aja. Cuman yang terdokumentasi dengan baik itu ada sebelas. Terus, dari sebelas itu rata-rata Finland, Serbia, dan Norway. Jadi, emang itu aja gitu, nggak cukup banyak application-nya. Cuman, buat menemukan yang targeted banget, itu nggak setiap saat ada kan. Jadinya dari yang dari 2018 sampai sekarang, itu cuma sempat ke panggil dua kali interview. Yang pertama itu 2018 ke Luleo University di Sweden. Itu sempat sampai tahap paling akhir juga, dan udah dikatakan, ini udah tinggal tiga besar nih. Tapi kita cuma punya satu posisinya. Oke, terus udah segala macem, bahkan udah ngomongin practical things. Kayak kira-kira immigration-nya bakal berapa lama, apa segala macem. Tapi ternyata pas akhirnya dibilang, nggak keterima karena mereka menemukan yang lebih cocok. Terus, habis itu, tapi langsung tanya sih, kenapa nggak diterima, segala macem. Dan dibilangnya, kayaknya kamu lebih ke 5G wireless network dibandingkan yang proyek itu gitu. Jadi, oh oke, jadi abis dari situ, benar-benar malah lebih targeted lagi, makanya nggak apply banyak. Akhirnya setelah itu, di 2020 ini, ya application ke 11-12-an ini, ternyata dapet interview pertama kali, terus abis itu ini interview-nya kita ngobrol juga, saya sama Mas Nidam, eh kita dapet nih email gini-nya, dapet juga nggak gitu. Iya, dapet-dapet gitu, tapi dia udah mulai duluan, jadi kompetisinya berkurang satu, jadi oke. Terus, abis itu pas interview, sampai ada tes segala, jadi kita harus ngumpulin jawaban. Terus, abis itu interview sama beberapa partner, karena mereka proyeknya ini gabungan beberapa unit, jadi bukan cuma University of Staffanger. Terus, abis itu, yaudah, akhirnya ternyata dapet offer, dan pas interview itu sebenarnya lagi DBD, jadi abis selesai interview, suhunya itu kayak 39 derajat. Tapi ternyata malah dapet gitu, jadi ya alhamdulillah sih, walaupun apply-nya nggak banyak, tapi dapet interview, tau secara presentasi ya, berarti sekitar 20 persenan chance untuk sampai dapet interview, terus 10 persen lah, sampai akhirnya dapet offer. Kira-kira itu sih, statistiknya. Jadi itu dari 2018, berarti rentang waktunya hampir 2 tahun ya? 3 tahun, hampir 2 tahun. Tapi target ya, targeted, maksudnya, oh, gue tau apa yang gue mau, bagiannya ini, topiknya ini gitu ya? Makanya susah banget buat menemukannya. Dan harus nunggu ada yang ada, ada yang ada advertise opening gitu kan? Iya, makanya subscribe ke beberapa, kayak ibaratnya job streetnya academic position gitu di Europe, sama ya di beberapa negara tadi, sama rajin buka-buka, apa namanya, vacancy setiap unit, jadi bener-bener ngeliat-ngeliatnya, sama subscribe banyak ya, gitu sih. Ada juga yang kayak Mas Idan sih, sebenernya, saya apply sampai 3 kali, bahkan nggak dapat reply sama sekali dari unifnya. Tapi saya tetap aja apply di link shopping. Kampus lama? Oh, link shopping. Shopping. Karena nggak banyak kepaian. Oke, oke. Wow, luar biasa. Mungkin saya cerita dikit. Iya, iya. Saya juga ngalami, mungkin apa ya, nggak tahu, mungkin saya sedikit lebih mudah kalau ngeliat statistik. Saya mulai dari sedang nulis tesis S2, itu udah mulai nyari-nyari supervisor. Ada waktu itu di Queen Mary. Jadi saya di Manchester S2, openingnya ada di London, di Queen Mary. Dan kebetulan itu terbuka untuk international student. Karena banyak kampus di UK itu most, kebanyakan, itu buat warga negara, Inggris, atau Uni Eropa doang, beasiswanya. Tapi waktu itu cuma sampai interview sekali, habis itu nggak lanjut. Jadi kalau misalnya dihitung dari sana, berarti saya ada sekitar 9 bulan nyari peluang beasiswa dan S3. Mungkin kalau email supervisor, jadi lebih gampang sih. Karena saya waktu itu mencoba spesifik, tapi open to certain direction. Jadi material, ya saya bidangnya material science untuk bahan sel surya. Jadi saya, oke saya pengen sel surya, materialnya sel surya gitu ya. Jadi saya udah ada direction, tapi sedikit fleksibel gitu. Nah, jadi saya cuma ngasih resume atau apa ya beratnya. Executive summary kira-kira, ntar saya pengen projectnya, directionnya di scope ini gitu. Jadi cuma satu halaman, saya kirim ke potential supervisor, baik yang mereka mengiklankan kelowangan PhD maupun yang tidak. Jadi kalau yang tidak, biasanya saya tahu dari publikasi mereka. Kalau yang mengiklankan, berarti saya tahu dari portal-portal. Saya inginkan mungkin 30-something, 30 lebih. Dan negaranya tidak, tidak apa ya, tidak spesifik seperti Mbah Sarah. Jadi dari 30 itu saya dapat interview, dapat tiga. Walaupun ini sebenarnya kayak plan B, plan C, plan D gitu. Plan A-nya waktu itu ke Jerman atau Sweden. Cuman prosesnya agak lama. Gak tahu kayak, kok ini lama banget direspon. Padahal ini sesuatu yang diiklankan mungkin, menunggu aplikasinya banyak atau gimana. Terus saya dapat tiga wawancara, terus dua offer, dua tawaran. Satu ke Turki, satu ke NTU Singapura. Setelah dipikir-pikir, benefit ke aksesibilitas, pulang balik Indo, segala macem, termasuk planning mau nikah. Jadi saya melalui Singapura. Dan akhirnya, dan ternyata kalau dari segi apa ya, mungkin prestige atau fasilitas riset itu sebenarnya NTU atau Singapura ini udah oke banget, soalnya pioneer dibilang ini, terus fasilitasnya udah cutting edge lah. Sedangkan yang di Turki itu waktu itu, dosennya baru walaupun alumni MIT atau mana gitu, tapi masih asetan prof, baru buka lab. Jadi dananya, dan di Turki itu dananya, mungkin buat mereka besar, tapi buat risetnya, kalau dikonversi ke negara maju itu gak terlalu besar. Sama ya, benefit di Turki gak terlalu besar sih, kalau misalnya berharap bisa pulang tiap tahun di segi Indonesia itu, masih kurang. Jadi, ya, Alhamdulillah dapat do-offer, jadi pilih satu. Dan waktu itu, sengaja ngundur-ngundur gitu. Karena masih berharap yang plan A ini, Jerman atau Sweden, tapi kelamaan terus yang NTU-nya nagih, untuk kamu accept atau reject, soalnya ada waiting list kan. Oke, saya melalui NTU Singapura. Oke, itu kenalan tentang rejection letter, 9 bulan, 30 aplikasi, 5, apa, 3 yang ngampe wawancara, 2 offer, kira milih satu. Mungkin berikutnya ya, kayak satu pertanyaan yang mungkin orang perlu tahu atau sebaiknya tahu gitu. kira-kira yang susah itu dapat beasiswanya atau sebenarnya nyari itunya, LOA, letter of acceptance, atau supervisor-nya sih, kalau buat S3. Mungkin, Mbak Kris, mau ngasih pendapat tentang hal ini. kalau di kasusku, sebelum aku cerita, ini juga perlu diingat sama teman-teman yang barangkali juga mau persiapan PhD atau masih nyari-nyari, harus diingat bahwa pengalaman PhD seseorang itu beda-beda. baik dari persiapannya sampai dia lulus maupun saat dia PhD. Itu yang selalu aku pegang, bahkan di saat aku persiapan juga. Jadi kalau di kasusku, kebetulan, puji Tuhan, aku dapat funding dulu. Jadi fundingnya udah secure dan waktu itu sebenarnya sudah ada planning juga. Pengennya mayoritas sebagian besar pasti ke Inggris. Kenapa Inggris? Karena kalau untuk studi HI, awal mula atau cikal bakalnya ilmu HI itu dari Inggris. Dan itu aku ingat banget sejak dapet serjana waktu kuliah S1 dulu di HI juga. Makanya langsung pengennya ngejar gimana caranya harus ke Inggris. Dan aku punya satu kampus yang impianku banget sebenarnya dari dulu di Edinburgh. Karena University of Edinburgh kan juga secara ranking dia bisa masuk 20 besar menurut QS termasuk di bidang environmental politicsnya juga sangat mumpuni. Cuman kayaknya nasib berkata lain jadi aku sempat dua kali bahkan apply di Edinburgh mereka nggak terima aplikasiku bukan karena risetku nggak bagus atau kualitasnya kurang tapi lebih ke supervisor. Jadi kan kalau di UK rata-rata minta dua supervisor dan di Edinburgh sendiri juga persyaratannya waktu itu juga minta dua. padahal aku udah ada satu orang nama supervisor yang emang udah bersedia udah terima tapi belum ada satunya lagi. Nah karena alasan itu sebenarnya sampai aku coba lagi dua kali dan ternyata nggak ada satu pun maksudnya supervisor alternatif yang mau bantu. Terus waktu itu sempat stress banget karena kan sempat big hope gitu optimisnya gede gimana caranya berusaha semaksimal mungkin untuk cari cara masuk ke Edinburgh. tapi begitu udah dua kali gagal sempat yang ya nggak sampai depresi tapi kayak kesel banget bahkan dua bulan full nggak sentuh aplikasi maksudnya nggak cek email nggak ngurusin apapun yang berhubungan dengan PhD bener-bener kayak sedikit alergi gitu tapi aku bersyukur juga waktu di saat downside-nya gitu ada dosen S2 aku dulu aku S2-nya dari UI dan dosenku ini lulusan dari Birmingham dia beliau yang bilang begini jangan terpaku pada kampus kalau untuk ambil PhD walaupun kampus itu bener-bener yang wow buat kita bahkan kayak nomor satu prioritas utama tapi kalau memang jalannya belum pas dan bahkan supervisernya juga nggak ada ya kita nggak perlu memaksakan diri sampai frustasi nah gara-gara itu akhirnya aku mencoba untuk membuka diri makanya sampai aku email ke puluhan aplikasi lainnya dan bahkan membuka diri untuk cari peluang di Australia atau di Irlandia jadi nggak terlalu UK minded banget berusaha untuk cari alternatif lain tapi untungnya selama 4 bulan berikutnya baru akhirnya mulai muncul beberapa peluang ada balasan juga sebenarnya aku sempat dibalas sama LSI SOAS London sama Nottingham tapi mereka kayak follow upnya nggak banyak jadi kayak cuman bilang interested in your projects that's it yang bener-bener follow up banget ya waktu bareng sebelum York tuh ada Leeds sama satu oh Nottingham tuh juga akhirnya follow up sih Leeds Nottingham sama York nah kalau dari runtutan cerita aku ini sebenarnya yang aku rasain lebih ke supervisor sih susahnya jadi bukan masalah funding karena mungkin dari backgroundku juga social science kalau di social science kayaknya rata-rata dan khususnya mungkin program PhD di UK social science emang harus secure supervisornya jadi kalau nggak ada supervisor yang mau bantu atau nggak cocok ya kita nggak akan mulai PhD-nya dan itu semua cerita aku udah aku tulis bareng teman-teman PPI dunia waktu 2017 bukunya juga udah terbit ini nama bukunya Perantau Ilmu Amerika Eropa 2018 terbit dan di halaman 60-61 itu udah ada juga kisah gagalku udah sempet kutulis juga mantap jadi itu lebih supervisor tuh yang yang dimana susahnya bagian susahnya itu di supervisor ya kalau di kasusku ya gimana karena mungkin social science-nya itu tadi bahwa ilmu yang aku ambil bukan yang bener-bener project base yang kayak kerja di lab atau secara rutinitas harus di satu tempat tertentu kalau di kasusku kan karena bidang ilmunya multi-disiplin environmental politics jadi sebenarnya itu gabungan antara department of environment sama department of politics jadi satu supervisor ku tuh dari background environment satunya politics terus mereka tapi environment-nya bukan yang ini ya yang teknis banget jadi masih lebih ke environmental policy jadi ya tetap jatuh-jatuhnya social science dan karena di social science setau aku memang program PhD-nya research base-nya tuh gak yang monoton hanya di by experiments kan lebih eksploratif segala macem jadi ya disitu tantangannya supervisor itu yang jadi kendala utama buat aku oke mungkin dari Sarah atau Mas Indem ada yang nambahin perspektif kan ini Mas Indem Mas Sarah biasiswanya dari proyek si dosennya ya betul gak oke mungkin ada yang mau nambahin ada di perspektif itu gitu kalau biasiswa PhD-nya itu sepakat sama supervisor-nya kalau Mbak Gresia kan terpisah ya jadi satunya dari pemerintah pemerintah negara asal terus kita nyari supervisor siapa nih Mas Indem Mbak Sarah oke saya jadi baru ingat ya waktu saya rewind beberapa tahun yang lalu 2017 saya sebetulnya pernah mengalami kesulitan dalam keduanya sebetulnya jadi saya pernah ada case saya gak mendapatkan scholarship dimana supervisor-nya udah oke itu di University of York di Gresia saya merasakan ada kesulitan sedikit di awal tapi basically alhamdulillah supervisor-nya udah oke tapi beasiswanya yang agak sulit dan LPDP butuh 2 skopus waktu itu minimum 2 skopus untuk dapetin PhD nah terus ada case dimana saya juga malah kebalikannya saya udah dapet funding dari saya baru ingat nih saya dapet funding itu dari Eko Switzerland kalau gak salah namanya EPFL itu game atau kampus ya saya lupa itu kampus di Lausanne ya itu kalau gak salah saya lupa kalau gak saya itu udah ada funding atau stipend saya lupa tapi itu setengah mati juga nyari scholarship-nya eh sorry nyari supervisor-nya jadi waktu itu nyari supervisor-nya itu saya gak bisa entah kenapa beberapa kali juga beberapa kali attempt gitu dan saya akhirnya yaudah akhirnya saya membuka diri lagi untuk 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 mencari-cari kembali gitu di tempat yang lain wah ini kayaknya kurang serius atau gimana tapi saya gak tau ya mungkin memang dari profile saya kurang atau apapun dan sebagainya saya kurang paham jadi buatku saya gak bisa bilang mana yang lebih prefer or not basically kebetulan yang saya dapatkan adalah project yang sudah bundling dengan supervisor dan funding-nya sudah bundling jadi ya saya saya mengatakan dua-duanya itu sangat penting sih cuman mana yang dua-duanya sulit menurut saya sama-sama sulit menurut saya jadi ya itu perspektif dari saya sih dari pengalaman hidup saya dan benar kata Mbak Gracia semua identitas semua individual manusia yang mungkin memiliki cerita PhD yang berbeda-beda seperti itu jadi akan akan berbeda perspektif setiap orang jadi pengalaman-pengalaman setiap orang akan-akan sangat berbeda seperti itu gimana Sarah kalau saya sih sebenarnya gak pernah ngalamin yang nyari supervisor atau funding secara berbeda karena saya sama kayak Mas Idam ya sama untuk beberapa application kita nyarinya itu kayak nyari kerja aja gitu kita nyari bukaan di kayak ibaratnya jobstreetnya terus kita apply dan biasanya kalau dari situ sih yang dinilai juga lebih cocok-cocokan kita sama proyeknya gitu dan karena proyeknya sudah banding sama supervisornya jadi ya kita gak bisa milih gitu kita gak bisa milih funding atau kita gak bisa milih supervisor jadi kalau dari case saya saya lebih melihat apakah proyek ini cocok sama tujuan kita nantinya untuk PhD dan mungkin untuk 10 atau 15 years ke depan gitu jujur aja ternyata memang yang dipanggil adalah ke yang memang cocok sama history kita ibaratnya ke publikasi yang pernah kita buat waktu yang pernah kita kerjain jadi kalau misalkan kita apply ke yang job frequency gitu chance-nya akan lebih tinggi kalau memang kita punya record di situ dan apa ya gak tau juga sih hal-hal yang lainnya tapi kalau misalnya pas interview mereka melihat kita cocok sama proyeknya dan kita memang terlihat passionate gitu kayaknya sih akan lebih besar chance-nya itu untuk yang proyek jadi mungkin susahnya nyari kalau saya sendiri ya susahnya adalah mencari proyek yang cocok sama tujuan kita ke depannya itu sih karena sebenarnya posisi yang open gitu yang buka di job market ini banyak banget tapi yang cocok ya jujur sedikit aja sih karena kalau saya itu sebenarnya risetnya kan tentang telekomunikasi dan telekomunikasinya sekarang udah antara 5G ya 5G yang apa ya yang kayak test bed atau yang udah bukan teori-teori doang gitu tapi udah bener-bener ke membuat networknya seperti apa atau ke yang 6G ke yang 60 tahun lain nah yang sulit adalah dulu pas awalnya saya fokus banget untuk telekomunikasi di daerah rural gitu pedalaman dan disitu fundingnya dikit banget jadi jarang banget ada bukaan tentang rural network nah waktu itu yang Lu Leo yang waktu 2018 saya diinterview itu adalah tentang rural network sebenarnya jadi saya merasa pede wah ini kayaknya keterima nih gitu tapi ternyata enggak gitu dan abis itu gak ada bukaan lagi sama sekali yang tentang rural network terus ya memang siapa gitu kan yang mau ngebayarin untuk riset bikin jaringan telekomunikasi di daerah yang gak ada income-nya sama sekali gitu revenue-nya dikit jadi gak ada funding untuk proyek itu untuk sekarang terus akhirnya saya mikir ya tadi lebih terbuka lagi untuk apa kemungkinan-kemungkinan lain yang akhirnya sekarang saya malah kayak bertolak belakang dulu itu ke rural network sekarang lebih ke smart city nah tapi saya fokusnya adalah tadi kayak struktur pikirnya itu sebenarnya sama gimana kita memanfaatkan resource yang ada se-efektif mungkin jadi dari situ saya nge-drive bahwa oke kayaknya ini application-nya sebenarnya bisa kemana aja gak harus ke rural dan akhirnya saya apply ke yang ini yang smart city project terus akhirnya ya dapet jadinya apa ya saya gak ngalami sih tadi yang beasiswa atau funding tapi jujur aja ada juga temen yang ada juga temen yang dia udah dapet LOA dari bukan LOA dia udah supervisor tapi tiga tahun kemudian sampai sekarang gak dapet funding jadi kayaknya beda-beda case tadi sih oke tadi sampai mana ya bagian cerita kegagalan bagian inti gimana merespon kegagalan mungkin bagian ini mungkin apa ya turning point-nya atau gimana merespon kegagalan sehingga masih masih punya tenaga untuk melanjutkan proses sampai akhirnya dapat yang sekarang dari Mas Idam yang paling lama durasinya ya saya pertama kali mendengar kegagalan pertama kali aplikasi pertama yang saya apply adalah TWN Inhoven pertama kali saya gagal itu saya hampir hampir gimana ya saya mendapatkan email we are regret to inform you that you are itu tuh format udah sering banget denger jadi pertama kali merespon itu sangat sedih banget ya jadi waktu itu saya hampir gak percaya apakah hidup saya begini-begini ya kurang lebih seperti itu tapi basically ternyata ketika kita sudah apply cukup banyak ternyata ada masa kita apa ya ada threshold gitu jadi kayak semacam ada semacam dimana kita sudah udah udah tahu gitu apa yang terjadi di masa depan kayak basically what happened to the next and then when we got the real offer we surprised gitu saya jujur waktu saya denger offer itu saya loncat gitu Masya Allah padahal anak saya masih tidur jadi itu itu adalah suatu respon yang luar biasa jadi ada masa buat saya memang ada masa threshold dan di saat itu mungkin sudah aplikasi yang sudah ke 20 atau 30 yang sudah ditolak dan sudah sampai final interview dan ya sudah mungkin itu adalah jalannya jadi saya ingat satu hal yang mungkin pesan buat teman-teman juga di bukunya Atomic Habits namanya James Clear itu 1% kalau kita apa ya dia cukup bagus jadi hari ini itu harus lebih baik dibandingkan hari kemarin jadi jangan terlalu hari ini itu harus increase 1% every day if you increase every day 1% and then you're going to increase your productivity around 36% in a year gitu nah ketika kalian decrease 1% every day each day kayak makin lama makin dipikirin terus dan sebagainya itu justru malah makin lama responsibilisasi apa namanya produktivitas kita itu akan sampai titik zero gitu jadi itu memotivasi saya oke so basically kalau udah gak keterima yaudah gitu jadi ambil baiknya ambil positifnya dan jangan lupa untuk mengevaluasi dan evaluasi saya rata-rata yang saya lakukan evaluasi itu kebanyakan di bagian technical jadi technical interview itu selalu gagal saya selalu masuk ke dalam lima besar gak selalu mohon maaf mungkin beberapa besar dari beberapa aplikasi tapi technical interview itu selalu fail dan kesimpulan dari yang saya dapatkan kenapa technical interview itu saya fail pada saat present teknikalnya saya bisa saya bisa menjelaskan kepada mereka tapi selalu mereka mencari bibit yang ada keyword yang mereka ingin cari gitu dari setiap interview dan itu yang saya selalu apa ya saya selalu tanamkan dan saya saya tanamkan di setiap interview yang saya lakukan gitu kira-kira ini orang akan ngomongin ini gitu kalau topiknya udah ini berarti kita harus bisa predik oke dia akan ngomongin jadi in the future interview saya udah tahu and the final interview saya melakukan hal yang sama dan alhamdulillah ya the final interview is really really succeed and then ya I got it oke dari Mbak Grace ada kemiripan antara aku sama Mas Idam terutama dalam hal reaksi ya jadi pas bener-bener dapat unconditional offer itu belum dapat secara formal pas di Skype interview dari York begitu mereka kan gak eksplisit ngomongnya jadi kayak we would like to meet you maybe for the upcoming months jadi bener-bener gak nunjukin congratulations atau semacam itu jadi aku awalnya masih rada bengong sampai aku nanya lagi so does it mean that I'm accepted of course nah itu langsung yang wah langsung gemira banget karena kayak ini sih kayak perjuangan yang besar bahkan aku gak ngenyangka aku gak pernah ngira bahwa PhD aku bakal di York yang tadinya dua kali gagal di Edinburgh bahkan bahkan aku juga sempat daftar di LSI dan SOAS yang pengen pengennya sih lebih ke kaliber lebih tinggi kan tapi akhirnya gak dapet juga eh justru dapet di York dan puji Tuhan udah selesai udah submit tesis dan sejauh 4 tahun terakhir ke belakang gak maksudnya gak terlalu ngalamin hal krusial dengan supervisor yang waktu di awal persiapan itu cuman kalau ini lagi tarik lagi ke belakang pas kegagalannya itu sempat ngalamin stres berat nangis berkali-kali beberapa hari bahkan tadi yang aku bilang dua bulan bener-bener gak mau nyentuh kayak alergi gak mau denger istilah ada orang nanya tentang PhD aku tuh udah yang sensitif banget pokoknya pada saat itu jadi bahkan ya bisa dibilang sedikit hampir menuju hopeless tapi justru di saat momen hopeless itu turning pointnya begitu yang aku udah pasrah udah lah kalau memang funding udah dapet tapi gak ada supervisor yang cocok program PhD-nya juga belum terima yang unconditional bahkan waktu itu kan biasiswanya juga ada deadline kan jadi dalam setahun gak ada offer gak ada LOE ya hangus fundingnya aku udah sampai di titik the worst case itu jadi kayak udah pasrah memang ini bukan jalan PhD yang selama ini aku impikan gak kesampaian kayak gitu dan itu di bulan ke-6 kayak jadi setelah 6 bulan nyoba aplikasi itu titik terendah tapi begitu pas beberapa hari setelah down banget atau hopeless justru disitulah keajaiban muncul yang gak disangka-sangka dan dari aku lesson learn atau tipsnya mungkin ini beda ya case-nya karena kan kalau Mas Idam bidang ilmunya juga beda project-based juga kalau aku kan memang PhD research di social science-nya lebih ke supervisor-based jadi pada saat gagal yang aku ngerasain ya kita harus siap menerima dan merangkul kegagalan jadi aku selalu ingat apa mencamkan istilah itu bagaimana cara kita sebagai manusia siap hadapi menerima dan rangkul kegagalan bahkan itu juga jadi refleksi dalam hidup pribadi jadi maksud aku ketika ngalami kegagalan PhD itu secara gak langsung itu juga refleksi diri untuk kehidupan pribadi kita baik itu dengan kerjaan atau dengan keluarga dan yang lain jadi di dalam PhD ketika kita pada saat kegagalan aplikasi malah aku kayak ngerasa oh ini jadi semacam modal penting karena nantinya pasti ada lagi kegagalan saat PhD-nya bahkan pada saat menjelang akhir PhD pasti ada lagi kisah-kisah yang lebih unik lainnya makanya dari situ malah jadi ngerasa ketika udah siap rangkul kegagalan ya mungkin ini saatnya untuk bisa lebih lebih kuat untuk hadapin kegagalan-kegagalan lain yang lebih wow mungkin yang kita gak nyangka juga ke depannya oke dari Sarah tips apa ya eh gimana merespon kegagalan dan mungkin sekalian kayak lesson learn apa sih yang bisa di-share dari refleksi ketika gagal dalam proses kalau soal merespon kegagalan sih yang pasti kalau saya sendiri sebenarnya saya tuh gak ada kayak spesifik time frame misalnya kapan harus mulai S3 tadi juga denger yang bagus oh ini kan LOE dari LPDP kan ada masa berlakunya itu pasti bikin stres banget nah ternyata saya tidak mengalami kestresan itu jadi soal time frame sama sekali gak ada pressure terus abis itu kalau saya sendiri pertama adalah memang membuat situasi apply PhD-nya tuh gak terpekan kayak tadi kayak misalnya yaudah kalau misalnya gak keterima PhD sekarang juga ada kerjaan gitu kan kerjaannya memang masih di apa ya jalur yang saya rencanakan kedepannya masih di akademisi dan masih di dosen dan pas pertama kali nerima email apa namanya gak di proses lebih lanjut jadi biasanya di Skandinavia tuh open banget prosesnya jadi kalau misalnya kita gak shortlisted gitu dikasih tahu terus kalau misalnya mereka udah ngedeside orang itu juga dikasih tahu tapi dari HR-nya jadi bukan yang kayak final we regret to inform you atau apa-apa tapi biasanya ya we regret to inform you that kita gak shortlisted apa segala macam pas nerima itu sih pertama kali masih biasa aja kayak oh ya mungkin emang belum saatnya gitu terus pas yang pertama kali dapet interview dan akhirnya sampai akhir dan rata gak dapat itu baru yang wah ternyata ternyata memang belum jodoh aja dan itu sedihnya sedih banget sama kayak Mbak Gris saya sempat kayak gak mau apply PhD lagi sama sekali sampai lupa sih sampai kapan tapi udahlah gak mau lagian waktu itu kebetulan lagi hamil 5 bulan jadi udah deh ngelahirin dulu aja ngelahirin dulu lalala terus ya udah menikmati waktu sama anak itu bener-bener sempat libur apply PhD jadi kayaknya salah satunya tadi adalah memberi waktu untuk bersedih itu sangat penting itulah selor pertama jadi kita memang ada yaudah kalau sedih yaudah bersedih aja gitu untungnya saya waktu itu gak ada pressure untuk segera berangkat sampai akhirnya udah siap lagi baru apply-apply lagi dan tentu saja menerima kegagalan-kegagalan itu lagi gak ada kabar sama sekali terus apply ketiga kali ke tempat yang sama proyek yang mirip gak dibalas sama sekali tapi pas email ke calon supervisernya nanya soal suatu hal itu langsung dibalas gitu jadi oke kayaknya kita gak dikonsider sama sekali untuk proyek itu oke gak apa-apa lesson yang kedua adalah kalau saya jujur mengexpose diri saya bahwa saya lagi nyari S3 ke orang-orang walaupun orang-orang ini saya nyari S3 aku gak jalan-jalan gak keterima-terima apa gimana mungkin ada orang yang gak mau justru gak mau mengumbar rencananya itu jujur kalau saya akan mengumbar karena saya nyari proyek saya nyari proyek S3 dan sekarang sampai sekarang itu masih banyak teman-teman yang ngasih link Sar ini ada position Sar ini ada position jadi ibarat kayak MLM meng-MLM kan position-position yang saya sendiri gak dapat gitu informasi itu jadi waktu itu sempat ke linkedin ke twitter ke teman-teman yang satu rumpun eh gue lagi nyari S3 kalau misalnya ada info tolong infoin ya dan itu banyak banget sampai sekarang yang akhirnya begitu mereka infoin eh alhamdulillah ini udah dapet offer selamat ya Sar selamat ya Sar jadi itu lesson yang kedua untuk yang mencari proyek itu adalah mengexpose diri kita bahwa kita open for project itu kalau saya terus lesson learn yang ketiga adalah saya sempat dapet interview cuma sekali tapi dari situ saya pengen nge-keep apa namanya relation sama yang interview saya karena waktu itu yang di Luleo itu rural network itu cocok banget sama saya tujuannya di masa depan adalah membangun infrastruktur telkom di pedesaan dan pedalaman di Indonesia jadi saya pengen tetap jejekin kaki di topik itu walaupun sekarang PhD-nya gak kesana tapi itu kan cuman kayak belokan nanti ujung-ujungnya pasti saya pengen tetap kesana lagi jadi menjaga networking tadi kalau saya tahu si profesor yang mau wawancara saya waktu itu datang ke conference apa itu saya join conference-nya saya aktif di forum-nya jadi balik lagi nge-expose diri kita di apa ya di area itu kalau yang tadi kan di area pertemanannya bahwa kita lagi open for position yang ketiga ini adalah kita lagi memang involved di topik itu gitu jadi jujur aja sih jadi waktu itu pas lagi yang conference itu conference untuk 6G Rural Network si profesornya lagi nyampein sesuatu lah dan dia pernah jadi host di satu topik juga terus saya ngasih pertanyaan segala macam-segala macam terus ngediscuss segala-hala dan dia masih ingat saya katanya oh it's very nice to know that kamu masih berminat di tanah ini gitu tuh kayak wah profesor yang sangat bernama ini ternyata masih ingat roco-roco yang di interview waktu itu walaupun gak diterima jadi itu jujur membuat diri saya bangkit lagi untuk semangat lagi bahwa sebenarnya kita belong kok di PhD community dan akademik ini jadi ya tadi itu sih membuat apa ya membuat diri kita percaya lagi bahwa kita memang belong di situ itu sih paling luar biasa ada yang mau nambahin tentang lesson learn dari proses sampai kita dapat offer mungkin aku tambahin dikit ya bening kalau untuk persiapan PhD selain kita memang pastinya nyiapin dokumen nama supervisor segala macam mungkin ini juga hal umum lah yang sudah diketahui banyak calon PhD maupun yang sedang PhD dalam PhD itu uji mental sangat-sangat dihadapi jadi pada saat memang udah kepikiran punya rencana PhD ya kita harus nanya ke diri kita berkali-kali apa sih yang mau dicari di PhD kenapa PhD dan aku lihat kayaknya di episode sebelumnya bening juga udah cerita PhD untuk siapa aja atau gimana nah itu emang harus di clear-in dulu sampai akhirnya kita masuk ke tahapan apply cari supervisor segala macam karena ketika proses aplikasinya pun kan akan ada benturan-benturan juga ketika tadi semua udah cerita dari Mas Ida Mbak Sara dan aku juga bening mulai dari penolakan terus gak dijawab-jawab gak ada respon sama sekali ya itu bagian dari uji mental dalam PhD dan menurutku itu modal awal yang sangat-sangat penting kalau memang berniat untuk PhD dan alasan untuk ngambil PhD itu jadi apa ya kayak bounce back nya itu ketika rejection demi rejection akhirnya kita kayak mau bangkit lagi dan masih mau coba lagi kalau memang ini gak dapet ditolak sana-sini tiga kali empat kali bahkan tadi Mas Ida mudah puluhan kali ratusan aplikasi salut oke kayaknya itu aja ya Mas Ida udah mau nambahin apa ya ya paling ada satu hal sih yang mungkin menjadi kesimpulan juga sih buat kita mungkin buat teman-teman yang beberapa kali gagal ada satu terminologi mungkin saya beragama muslim tapi jarang-jarang disounding sama orang beberapa motivator itu namanya mungkin kalau pernah dengar tawakal berserah diri kepada Tuhan jadi mohon maaf ya ini proses PhD ini proses pendewasan juga untuk saya dan untuk keluarga juga jadi ketika saya mendapatkan ketika aplikasi beberapa kali saya ditolak ya mungkin pada saat itu saya merasa bahwa mungkin Tuhan itu lagi menyentil saya gitu artinya ini loh gue tuh lebih kuasa dibanding lo gitu loh jadi lo tuh gak bisa apa ya maksudnya atur-atur gue mau ngikutin apa mau lo doang lucu juga ya berarti kita berempat gak ada yang dapat plan A gitu kan ibaratnya jadi kalau misalnya ini yang lessoner dari discussion kita kalau misalnya menurut saya sih adalah berarti kita semua tuh memang fokus ke ending ya misalnya kita pasti punya mimpi kan untuk 10 atau 20 tahun ke depan kita mau jadi apa dan kita ternyata lebih berpegang ke situ apapun jalan tengahnya ya akhirnya memang ya tadi mungkin tidak tidak tertulis sama Tuhan bahwa kita harus menimasi kita gak kita apa ya kita gak dikabulin lah si plan A-nya ini menarik kita kabulinnya di plan-plan yang lain dan Mbak Gris tadi kan juga bilang ya kita motivasinya itu apa untuk dapat PhD ini dan menurut saya sih tadi ya berarti motivasi bukan sekedar motivasi dapat PhD gitu tapi motivasi si PhD ini mau kita apain untuk karir yang kita dimasakkan itu kan jadi menarik sih dari diskusi ini ternyata kita gak ada yang dapat plan A tapi apapun itu ternyata memang kita jodohnya disini dan kita senang kan menjalankannya apalagi Mbak Gris sudah oke udah ya udah cukup terima kasih diskusinya luar biasa ya emang proses pendaftaran PhD ini cukup personal ya karena betul kata Mas Hidam setiap orang melalui dengan cara yang berbeda proses pendepasan yang berbeda semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mengambil apa ya refleksi atau pelajaran dan mungkin ini bisa jadi motivasi tambahan ketika teman-teman plan A nya gak terkabul atau gak terwujud itu gimana mensiasatinya oke gitu dulu buat privilege episode 7 tentang kegagalan untuk mendasar PhD sampai jumpa di episode berikutnya selamat menikmati